Halo semuanya, selamat datang kembali di channel panda dari video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara untuk membuat barcode scanner panda tipe ini ya kita perjelas 88A untuk yang 2D untuk menggunakan continuous mode jadi untuk defaultnya dari scanner ini adalah automatic mode ya yang dalam artian adalah ketika kalau misalnya nggak ada barang di depannya itu lampunya tidak akan menyala ketika ada barang atau misalnya ada objek yang melewat di depannya akan langsung menyala nah bagaimana cara untuk membuat continuous nah kalau continuous ini dia akan menyala terus ya lampunya dan pembacanya akan menyala terus jadi tinggal objek didekatkan akan langsung baca contohnya bagaimana nah disini kita perlu user manualnya user manual ini terdapat di dalam paketan dari scanner ini ya nah kalau misalnya teman-teman kehilangan user manual ini akan saya setelahkan link downloadnya di bagian deskripsi jadi tinggal teman-teman cek di bagian deskripsi di download dan di print out saja ya teman-teman ya nah disini user manual ini kita buka halaman depannya nah disini untuk user manual ini untuk yang 88A ya yang 2D yang versi 3.6 teman-teman buka di halaman berikutnya ada di bagian reading mode nah di reading mode ini teman-teman tinggal scan yang continuous mode tetapi teman-teman harus enter setup dulu enter setup scan ini baru scan exit setup nah sebagai contohnya akan saya langsung mulai ini masih automatic mode ya saya peragakan nah diam lewat nyala ya jadi kita akan scan ke continuous mode ini kalau bisa teman-teman yang lainnya ditutup ya supaya barcode nya tidak kebaca ya teman-teman ya scan enter setup ya terus scan continuous mode exit setup nah ini sudah menyala terus nih teman-teman ya walaupun saya diam dia tetap menyala terus yang artinya sudah masuk ke continuous mode nah sekarang kita coba untuk men-scan ya teman-teman ya saya akan nyalakan notepad dulu ya nah ini menyala ya seperti itu ya teman-teman ya nah dia akan menyala terus dan kalau misalnya barangnya di depan itu dia akan langsung scan juga nah seperti ini ya oke kalau kita biarin terus dia akan men-scan terus nih teman-teman oke nah seperti itulah videonya teman-teman semoga informasi yang saya berikan bermanfaat dan sampai jumpa kemudian di video-video berikutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati